Assalamualaikum Gwes, pecinta sepak bola di seluruh penjuru Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Faiz TV Pada kesempatan ini, saya akan membahas ulasan pertandingan sepak bola antara Indonesia U23 dan Yordania U23 Langsung saja kita mulai Laga Indonesia vs Yordania di matchday 3 piala Asia U23 dimenangkan Garuda Muda dengan skor telak 4 banding 1 Indonesia mengukir sejarah baru Indonesia vs Yordania berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifeh Minggu 21 April Malan Kemenangan ini memastikan Indonesia lolos ke babak delapan besar piala Asia U23 untuk pertama kalinya Anak Asus Shin Taeyong mengawali pesta golnya lewat titik putih di menit ke-23 Marcelino Ferdinand sebagai eksekutor berhasil melesakan bola ke gawan Yordania Indonesia kembali menggandakan keunggulan lewat gol Indah Witan Suleman di menit ke-40 Tendangan pressing Witan tak mampu dihalau Ahmad Aljuwadi Di babak kedua, Indonesia menambah dua gol lagi lewat Marcelino Ferdinand dan Komang Tegui Sementara Yordania mendapat gol bunuh diri dari Justin Hoopner, skor 4 banding 1 bertahan hingga laga tuntas Hasil ini memastikan Indonesia lolos ke perempat final piala Asia U23 tahun 2024 Garuda Muda menjadi runner of group A dengan mengemas enam poeng di bawah Qatar Di group A Indonesia mengemas dua kemenangan yakni Atat Australia 1 banding non dan Yordania 4 banding 1 Indonesia hanya sekali kalah 0 banding 2 dari Qatar di laga perdana Tuan rumah keluar menjadi juara grup lewat tarehan 7 poin Qatar di laga terakhir menahan Australia 0 banding 0 Selanjutnya, perempat final piala Asia U23-2024 akan digelar pada 25-26 April tahun 2024 Sejak pertama kali kejuaraan ini diselenggarakan pada tahun 2013 Timnas Indonesia U23 sama sekali belum pernah ikut Garuda Muda selalu kandas di babak kualifikasi Pada adisi terakhir kualifikasi piala Asia U23 pada tahun 2021 Indonesia gagal setelah dikalahkan dua kali oleh Australia di group G Sekian ulasan pertandingan Indonesia U23 VS Yordania U23 Mari kita doakan semua Garuda Muda Indonesia mampu masuk ke piala dunia untuk pertama kalinya Amin ya robbal alami Amin Amin